Halo sahabat data, selamat datang di Belajar Statistik. Kali ini kita akan belajar tentang regresi polinomial dengan Excel dan SPSS. Eits, sebelumnya, kalian tau gak sih apa itu regresi polinomial? Regresi polinomial adalah salah satu model regresi yang dapat digunakan saat pola hubungan antara variable X dan Y mengikuti bentuk parabola. Secara umum, model regresi polinomial dinyatakan sebagai berikut. Model di atas disebut model regresi polinomial orde P dengan satu variable bebas. Nah, sahabat data sudah tau kan apa itu regresi polinomial? Sekarang, kita akan belajar cara menggunakan Excel dan SPSS untuk mencari model regresi yang sesuai. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah sat data berukuran N sama dengan 12 yang merupakan pengukuran hasil panen padi yang diberikan jumlah pupuk berbeda. Dimana variable Y merupakan jumlah hasil panen padi dalam kilo dan variable X adalah jumlah pupuk dalam kilo. Carilah model regresi yang sesuai untuk kasus tersebut. Yuk, kita simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka aplikasi Microsoft Excel. Di sini, kita akan menggunakan Microsoft Excel 2016. Kemudian, input data-data dalam soal ke dalam Excel. Seperti ini. Dimana, variable X adalah jumlah pupuk dalam kilo dan variable Y adalah jumlah hasil panen padi dalam kilo. Setelah meng-input data, kita akan membuat scatter plot terlebih dahulu Dengan cara, blok data variable X dan Y Klik Insert Kemudian, di bagian diagram, klik ikon scatter plot Lalu, kita pilih grafik pertama Dan akan muncul gambar seperti ini Setelah muncul gambar, klik tanda plus yang ada di pojok kanan grafik Kemudian, beri tanda checklist pada trendline Selanjutnya, lakukan double-klik pada trendline yang sudah terbentuk Nanti, akan keluar jendela format trendline yang ada di bagian kanan Setelah itu, klik trendline option Maka, akan keluar pilihan seperti ini Untuk menampilkan persamaan regresinya Beri tanda checklist pada kotak ini Sedangkan, untuk menampilkan koefisien determinasinya Beri tanda checklist pada pilihan ini Dapat kita lihat bahwa Koefisien determinasi pada model regresi linear Hanya 0,3 Hal ini menunjukkan bahwa Variable X hanya bisa menjelaskan 31% dari variable Y Sekarang, kita bandingkan dengan menggunakan Model regresi polinomial Ulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi Namun, pada trendline option Klik pilihan polinomial dengan order 2 Nah, sahabat data bisa melihat bahwa Koefisien determinasi pada regresi polinomial order 2 Meningkat menjadi 0,752 Hal ini menunjukkan bahwa Model regresi polinomial Lebih sesuai dari model regresi linear Kemudian, sahabat data bisa mencoba lagi Menggunakan model regresi polinomial order 3 Dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya Nah, sekarang kita dapat membandingkan Dari ketiga model regresi ini Model regresi polinomial order 3 Yang memiliki koefisien determinasi Yang nilainya mendekati 1 Artinya, model tersebut paling sesuai untuk kasus ini Lalu, bagaimana sih caranya kalau menggunakan SPSS? Pertama, buka aplikasi SPSS Kemudian, input data seperti berikut ini Setelah data ter-input, klik analyze yang ada di bagian atas Kemudian, pilih bagian regression Setelah itu, klik curve estimation Maka, akan muncul layar seperti ini Oh iya, pasti sahabat data sudah mengertikan Apa itu variable dependent dan variable independent? Masukkan variable Y ke dependent Dan variable X ke independent Klik linear Untuk melihat regresi linearnya Kemudian, kita bandingkan dengan Regresi polinomial order 2 dan 3 Dengan memberi tanda checklist pada Kuadratik untuk order 2 Dan kubik untuk order 3 Kemudian, jika kita ingin menampilkan table ANOVA-nya Klik display ANOVA table Lalu, klik OK Wah, sahabat data bisa melihat output yang dihasilkan adalah seperti ini Koefisien determinasi dari regresi linear adalah 0,32 Dan untuk regresi polinomial order 2 adalah sebesar 0,752 Sedangkan, untuk order 3 Koefisien determinasinya mendekati 1 Yaitu sebesar 0,935 Yang artinya, model regresi polinomial order 3 adalah model yang sesuai untuk kasus tersebut Dengan persamaan Dengan koefisien determinasi Jadi, sahabat data sudah mengerti kan? Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat data semua Eits, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga follow Instagram kami Sampai jumpa kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya